Kalau anda pengen marah, anda langsung tutup dengan solawat yang banyak. Setelah anda bisa senyum, langsung anggih gipin kuping suamimu. Maafin sayang, gitu ya selesai ya. Yang indah ya, kepada semuanya. Jangan ketawa-ketawa dok, jangankan anda juga begitu di rumah. Dan kami himpuh kepada siapapun. Jadi ini ada sisi-sisi yang sering dirupakan. Kalau dulu suamimu tidak marah-marah, kok serang marah-marah. Itu ada dua pengumpulan, kemungkinan. Kamu memang bikin kesel atau suamimu depresi. Atau memang suamimu depresi gara-gara kamu. Atau sebaliknya, wahai para suami. Kalau dulu istrimu lembut kok tiba-tiba menjadi pemarah. Bisa saja memang istrimu itu depresi atau kamu bikin kesel. Atau dia depresi karena kamu tidak benar. Jadi semuanya mungkin, jadi perlu kita cermati. Jadi jangan dibiarkan begitu saja. Ada orang berantem terus. Saya melihat, mendengar berita berantem ribut. Sampai waktu itu mendengar setiap hari itu katanya berantem. Tapi sebentar lagi hamil lagi positif, melahirkan hamil. Ini model apa orang kayak begitu itu hidupnya tidak jelas itu. Jadi dalam hidup itu ada saat kita harus ngalah dengan pasangan. Tidak harus dengan marah-marah dengan pasangan. Ini perlu seperti itu, menata hati. Itu adalah kekasih hatimu kok. Kenapa juga marah-marah? Kalau anda marah-marah ambil garam masukkan ke mulut. Atau cabai. Jadi biar sibuk dengan pedasnya cabai. Jadi jangan sambil salawat yang banyak. Anda kenapa sampai marah-marah? Itu suamimu, sudah punya anak dan seterusnya. Kalau anda ingin marah, anda langsung tutup dengan salawat yang banyak. Anda ambil air wudhu, anda pindah tempat ambil air wudhu. Anda melakukan salat dan baca Al-Quran. Setelah anda bisa senyum, langsung gikit kuping suamimu. Maafin sayang, selesai ya. Yang indah ya, kepada semuanya. Jangan ketawa-ketawa dok, jangankan anda juga begitu di rumah. Ini modelnya, model apa ini. Tidak boleh di rumah tangga, ada marah. Tidak boleh. Ini pasangan, marah sih wajar manusia. Tapi segera rem. Jangan sampai keluar caci. Mungkin bikin kesal sesaat. Setelah itu kirim diskusi yang baik. Sayangku jangan gitu dong. Jangan bikin saya marah. Apakah anda tidak tahu, wah istri. Bahwasannya cembrutmu itu adalah tempel dengan dasar bagi suami. Betul kan Pak? Makanya jangan gampang cembrut sama suami. Jadi, ini grup suami ini, memang lo ngerti semuanya. Jadi, kamu biar senjata dasar, wahai para perempuan. Senyummu itu ada membereskan semuanya. Luluh itu. Dia marah-marah anda senyum, beres ya. Dia mau anda senyumin, selesai. Sama, wahai para suami. Ketailah, sanjunganmu, kalimat lembutmu itu akan memberesin. Kekerasan hatinya. Dia lagi marah-marah. Langsung aja bingin. Aku pikir, kalau kamu marah gitu, ada sisimu yang tampak kau lebih cantik dari sebelumnya. Sayang? Ah, beres gak jadi marah dia. Gitu loh, suami itu yang bintang ngerayu. Ya, semoga suami anda mendengar ini. Setelah itu besok telpon lagi. Buya, Alhamdulillah. Positif. Saya sudah damai. Saya pengen rindih itu. Saya awet muda. Saya yang bikin saya tua. Saya itu sudah banyak berubahan, Bu. Ini gara-gara orang punya konsultasi yang membingungkan itu. Tapi kalau ada orang ngadep ke saya, kok kelihatan ceria, cubit-cubitan. Itu yang rambut putih jadi hitam. Biar saya awet muda, jangan ngadu yang aneh-aneh ke saya. Masya Allah. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi.